Intro Pemerintah Kota Tanjung Pinang hingga hari ini terus menyalurkan kartu kendali gas 3 kg bersubsidi Puan Molek kepada sejumlah rumah tangga sasaran. Program ini pun mendapat respon positif dari masyarakat. Kebijakan kartu kendali Puan Molek ini sudah dimulai dibagikan sejak tahun 2021 lalu dan masih terus berjalan hingga saat ini. Untuk dibagikan kepada sekitar 9.500 RTS dari total target RTS yang berjumlah sekitar 21.000 RTS di Kota Tanjung Pinang. Inilah suasana pembagian kartu kendali Puan Molek yang diserahkan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma kepada sejumlah warga di Kelurahan Airaja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Beberapa warga yang menerima kartu kendali gas bersubsidi tersebut mengaku sangat terbantu dan berharap program ini dapat terus berjalan. bersyukurlah dapat bantuan seperti ini. Sudah-sudah tidak susah kami jaringan gas mungkin depannya. Ya harapannya berjalan aman semoga ada masak-masak yang sukses lah. Selamanya. Ya berharap selamanya lah. Selamanya. Bagi orang yang tidak mampu. Alhamdulillah kalau saya dapat dan saya mohon ya untuk selamanya berlanjut. Lebih mudah lagi pangkalannya pun juga tersedia terus gitu. Sementara itu Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menjelaskan, sejak diberlakukan pada awal 2021 lalu, kondisi stok gas bersubsidi 3 kg saat ini terkendali dengan baik. Langkaan pun tidak lagi ditemui. Rahma mengklaim kartu kendali Puan Molek memberi efek positif serta memudahkan warga mendapatkan haknya. Selain itu, Rahma juga mengingatkan kepada pengelola pangkalan gas bersubsidi agar dapat melayani masyarakat pemegang kartu kendali secara maksimal. Jika ada pangkalan yang kedapatan masih nakal, maka pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menghentikan kontrak kerjasama, bahkan mencabut izin pangkalan melalui agen-agen distributor. Nah, kalaupun ada, ia masih nakal, tentu ini menjadi tanggung jawab daripada agen. Karena masing-masing agen memiliki pangkalan masing-masing juga. Dan pangkalan ini punya ada yang namanya kontrak. Kontrak satu tahun. Nah, kalaulah ternyata memang benar-benar ada yang melakukan pelanggaran, maka tentulah agen harus bertanggung jawab. Dengan kartu kendali gas bersubsidi Puan Molek, masyarakat saat ini dijamin mendapatkan gas 3 kg dengan harga murah. Selain itu, setiap RTS dijamin mendapat jatah 4 tabung gas per bulan. Sedangkan pelaku UMKM dijatah 9 tabung per bulan. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.